Pemirsa sebuah kecelakaan terjadi di Ruas Tol, pejagaan Pemalang, tepatnya di kilometer 254 di desa Rancawuluh, kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Akibat dari kecelakaan ini, tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Insiden kecelakaan ini melibatkan sebuah bus dan truk bermuatan beras bernomor polisi B9690BYF. Kedua kendaraan ini berada pada arah yang sama dan melaju dari arah Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Salah seorang penumpang bernama Kusairi, asal Malang, Jawa Timur mengatakan kecelakaan diduga akibat bus menyerempet truk bermuatan beras saat sendak menyalib. Serempetan ini menyebabkan dua kendaraan ini terjun dari badan jalan dalam kondisi berhimpitan. Sementara waktu, hasil lolah TKB sementara di lapangan, korban yang ada sejumlah tiga yang meninggal. Sementara sudah dievakuasi, korban sudah berhasil kita keluarkan. Saat ini korban kita bawa ke rumah sakit terdekat. Korban luka sendiri? Korban luka-luka sudah dibawa dari tadi. Jadi, nasib kita bawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi korban meninggal dilakukan selama tiga jam lebih. Dua penumpang bus ini terhimpit antara badan truk dan bus. Dua mobil derek dikerahkan untuk menarik badan bus agar korban bisa dievakuasi. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di ruas tol barat sempat tersendak. Antrian kendaraan mengular hingga tiga kilometer lantaran lamanya proses evakuasi. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.